Halo, selamat datang kembali di channel saya Di rumah saya, kali ini Saya akan berbagi pengalaman tentang AC kurang dingin atau tidak dingin Yang mana pada video sebelumnya juga pernah saya upload juga Tapi ini berbeda merek, beda kasus Dan beda posisi Kita lihat langsung ke unitnya Ini unit AC nya Ini AC merek nya Sub 3.4 pk Langsung kita lihat ke atas Ke unitnya Nah, ini kita lihat ada bunga es Tidak ada dingin sama sekali kesini Tidak ada mengalir Bunga esnya mengumpul disini Nah, terlihat jelas ya Bunga es ya Jadi dinginnya tidak rata Ini tidak akan dingin sama sekali Harusnya ini berembun semua Nah, ini ada Minyak Sepertinya ini ada Ada curiga kebocoran disini berminyak Kipasnya jalan Bagus Tidak ada pendingin sama sekali AC ini AC ini Dalam kondisi bersih Sudah dicuci Saya pastikan ini bersih Ini jalur instalasi pipa yang keluar Kita lihat Putih Ada bunga es Tuh Bisa dilihat bunga esnya Banyak sekali putih Terus Sampai ke atas Nah, ini outdoornya di atas Nah, nanti ada cara Standarnya Cara masang outdoor di atas itu Harus seperti apa Instalasi pipanya Karena dia Outdoornya di atas Indornya itu lebih rendah Di bawah Nanti ada Standarnya Yang pengajar instalasi pipanya Nah, ini Pipa yang asli Tidak dingin Nah, ini putih Ada bunga es Bisa dilihat Diguruh pakai air Nah Tuh Hilang putih Nanti dia akan putih kembali Terus sampai ke atas Ini sengaja saya buka ini Pelindungnya Busanya ini Arma flag Biar sahabat tahu Yang sudah tahu Ya, terima kasih Nah, nanti dia akan Putih kembali Sekarang kita lihat Posisi outdoornya Di atas Ayo ikut saya terus Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya video saya Tanpa berkembang Dan semangat Membuat konten Kita lihat Outdoornya Ada di atas Ini dia Outdoornya Nah, ini Kalau Outdoornya Di atas Pipanya itu Harus ada Lingkaran sini Di belakangnya Supaya Pada saat Dia AC berhenti Oli Tidak turun ke bawah Tadi ke indoor Ini harus ada Boleh dikatakan Wajib Di sini Ini Outdoornya Nah, ini Kompresor Kita lihat bunga es Banyak sekali Bunga esnya Ini saya pastikan Di sini Ampernya kecil Nah, kita cek Preonnya Baik Baik Kita Coba Cek Preonnya Kita buka Ini Ventil Selalu ke kiri Ini Posisinya Harus Nol Harus Nol Jangan Coba Diputar Pas Nol Ya Kalau Kita Pasang Sudah Kalau Kita Lihat Kan Ternyata Hanya Di bawah 25 Ini jelas Kurang Preon Oke Kita coba Tambah Preon Di posisi Selangnya Yang biru Coba Sini Dan yang Merah Ke Preon Kita buka Nah Ini Preon Sudah Terisi Jarum Naik Selang Hijau Yang Merah Ke Preon Jangan Lupa Tadi Sebelum Isinya Dibuka Dulu Dijos Supaya Anginnya Kebuang Sudah Mulai Hilang Esnya Sekarang Tekanannya 75 Oh Ya Jangan Lupa Ketika Mengisi Preon Ini Harus Di Ukur Dengan Tang Amper Supaya Tidak Melebihi Yang Dinemplate Ini Karena Ini Gak Ada Hanya Perkiraan Bunga Esnya Sudah Mulai Turun Es Pipanya Sudah Hilang Bunga Esnya Tadi Bunga Es Putih Sekarang Sudah Hilang Lalu Kita Cek Dalam Endor Sudah Ini Sudah Tetesan Tadi Tidak Netes Sama Sekali Nah Sekarang Di Unit Indoor Esnya Sudah Mulai Hilang Sudah Mulai Dingin Merata Tuh Berembun Dingin Sudah Mulai Dingin Sahabat Nah Demikian Sahabatku Temanku Saudaraku Cara Mendeteksi AC Kurang Dingin Ini Saya Pastikan Kurang Preon Karena AC Sudah Bersih Indoor Dan Outdoor Sudah Bersih Ini Saya Pastikan Kurang Preon Tapi Nanti Lihat Next Kalau Memang Ini Kurang Lagi Atau Dingin Lagi Berarti Ada Sistem Yang Bocor Nah Demikian Video berbagi Dari Saya Mohon maaf Kalau Ada Kekurangan Kesalahan Dalam Penayangan Mohon Yang Kurang Terima kasih Da